Pemerintah terus berupaya mengatasi virus corona yang terjadi di tanah air. Tak hanya menghadang penyebaran virus corona, mereka juga mengupayakan agar masyarakat tidak panik akan virus corona. Protokol penanganan corona juga telah ditentukan. Sejumlah kementerian akan menjalankan protokol sesuai bidangnya. Lalu seperti apakah rencana besar penanganan virus corona? Untuk membahasnya telah hadir di studio kami tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan Brian Sri Prahas Tuti dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Hermawan Saputra, selamat siang. Bu Brian dan juga Pak Hermawan. Selamat siang. Terima kasih sudah bersama kami. Ini menjadi hari-hari yang sibuk mungkin ya Pak Hermawan dan juga Bu Brian. Nah ini yang menjadi concern mungkin ya untuk semua orang saat ini. Ini sepertinya kok masyarakat panik begitu ya dalam menghadapi wabah virus corona ini. Ini sebetulnya apa yang menyebabkan dari pandangan dari staf residen sendiri? Kenapa kepanikan ini bisa terjadi? Ya kepanikan ini bisa terjadi mungkin karena banyak masyarakat yang tidak terlalu tahu ya tentang virus ini. Kan ini virusnya lumayan baru. Kemudian yang paling utama juga mereka mungkin masyarakat bisa jadi juga tidak tahu harus bagaimana, apa yang harus mereka lakukan untuk mencegahnya bagaimana, kemudian kalau ada kasus mereka harus apa, begitu. Bisa dibilang kita terlambat nggak sih untuk memberitahukan kepada masyarakat dengan hal ini? Ya sebetulnya sih nggak terlambat juga ya karena kalau kita melihat gejalanya penyakit ini kan gejala awalnya itu tidak apa, kita sebutnya sebagai flu-like syndrome. Gejalanya itu seperti orang flu biasa ya. Hanya memang kemudian ada resiko untuk menjadi lebih berat yang disebut dengan radang paru-paru. Karena ini kan penyakit ini penyakit yang menyerang di saluran pernafasan. Kondisi paling parah itu kalau radangnya, infeksinya sampai ke jaringan paru-paru yang bisa menyebabkan seseorang kemudian mengalami kesulitan bernafas. Nah kesulitan bernafas itu bisa sesak, kemudian awalnya nafas cepat, kemudian sesak dan bisa berakhir dengan kematian. Itu kondisi yang paling berat. Hanya saja yang perlu diingat bahwa kondisi yang paling berat ini tidak banyak. Pada saat kasus ini merebak di Wuhan, itu kondisi yang paling berat di sana, tingkat kematian ini itu sekitar 2%. Artinya orang suka mengangkatkan 2%-nya ya. Sebetulnya kan kalau 100% dikurangi 2%, 98% itu sembuh. Nah sekarang ketika kemudian penyakit ini mulai bergeser, epicentrumnya keluar dari Wuhan, sudah kebanyak negara yang lain, sebetulnya tingkat, kalau kami menyebutnya itu orang medis menyebutkannya itu tingkat fatality rate-nya. Tingkat kematian itu semakin rendah, bahkan sudah kurang dari 1%. Tetapi kemampuan penyebaran penyakitnya semakin lebar, semakin cepat, begitu nggak bisa dilokalisir lagi. Jadi gejalanya semakin ringan, semakin agak sulit untuk dibedakan dengan penyakit flu biasa. Langkah yang dilakukan pemerintah ini apa untuk meminimalisir kepanikan tadi? Ya, sebetulnya yang dilakukan pemerintah itu sudah sejak pertama kali merbak dari Januari itu sudah bergeraknya sudah luar biasa. Karena jejaring, terutama untuk Kementerian Kesehatan ya, karena jejaring kita kan sampai ke dari atas, dari pusat, sampai ke puskesmas kan, jejaring itu ada. Dengan satu perintah saja, sebetulnya informasi itu jalan sampai ke daerah ya. Artinya kepala daerah juga sudah satu jalan dengan pemerintah? Tadi saya sampaikan kan dari sisi kesehatannya, dari sisi kesehatan kan dari Kementerian Kesehatan, kemudian ke Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, sampai ke puskesmas. Jalur itu ada. Saya ingat di tanggal 6 Januari 2020, itu bahkan surat edaran itu sudah keluar dari Kementerian, dari Kesehatan kepada jejaring, apa namanya, jejaring kesehatan ini ya, untuk terutama ke rumah sakit ya, yang 100 rumah sakit, apa namanya, yang disiagakan. Ini sudah ada tuh surat edarannya, untuk artinya mengantisipasi jika terjadi sesuatu, mereka sudah siap. Memang surat edaran ini penunjukkan 100 rumah sakit, ini bukan gara-gara koronavirus ini ya, ini memang sudah, memang mereka sudah siap dulu pada saat jamannya kejadian luar biasa untuk avian flutoh. Peranganannya sama. Pak Hermawan, ini kita nggak bisa, ini juga ya, nggak bisa menampik bahwa kepanikan yang terjadi juga, ada kontribusi dari informasi-informasi yang tidak berdasar, kemudian informasi, bisa dikatakan hoax begitu di PDS Sosial ini, merebak sekali gitu, sehingga menambah kepanikan masyarakat. Tapi ada menilai faktor apa lagi yang sebetulnya, kok ini bisa sebegitu paniknya, berbeda dengan situasinya ketika wabah MERS begitu, apakah memang pada saat itu teknologinya yang tidak seperti sekarang? Oke, pertama dari segi visualisasi. Kalau kita ingat, sejak merebak dari Januari 2020 ini, di Wuhan, Hubei, China itu, terkesan neraka itu berpindah ke dunia Wuhan. Jadi bagaimana gedung itu, orang-orang di apartemen berteriak-teriak, di rumah-rumah begitu, shop, jalanan lengang, keretanya seperti kota hantu, macam zombie begitu. Dan itu dipantulkan luar biasa di media kita, baik di medsos maupun di berita-berita. Artinya apa? Itu membuat psikologi kita, di bawah alam sadar masyarakat kita, ini betapa dahsyatnya yang namanya coronavirus ini, yang sekarang ini menjangkiti Wuhan saat itu. Nah, kemudian ditambah poin yang kedua adalah komunikasi kita yang tidak kelihatan di depan publik. Boleh saja kalau pemerintah sudah melakukan konsolidasi sejak awal, bahkan ada surat edaran segala macam, tapi itu sifatnya internal. Sementara masyarakat kita, kalau kita pahami di komunitas itu, tidak tahu menahu proses bagaimana penanganan kasus coronavirus ini. Artinya apa? Perbedaan yang terjadi di Wuhan dengan kita, pasti ada perbedaan. Karena perbedaan topografi, geografi, spesifik mengenai casenya dan selanjutnya. Tetapi bagaimana mengantisipasi dan menangani ini sejak dini, ini dari awal tidak paralel berjalan ini. Nah, sekarang sudah lebih baik. Artinya sudah dilakukan konsolidasi, media-media juga sudah mulai dilibatkan, koordinasi multi-stakeholder dilakukan. Tapi juga masih ada pendekatan-pendekatan yang parsial. Kenapa saya sebut pendekatan parsial? Yang ini sebagian mengatakan ada informasi yang belum clear disampaikan ke publik. Contoh, dengan ditetapkannya 132 sekarang ya. Kalau dari seminggu yang lalu Presiden mengatakan 100 yang sudah disiapkan. Sekarang sudah 132 rumah sakit. Sebenarnya jumlah rumah sakit di Indonesia itu 3.000 lebih. Secara normatif, rumah sakit itu sudah dipersiapkan, bisa menangani kasus infeksi apapun. Karena di dalam chapter akreditasi rumah sakit itu ada yang disebut dengan pencegahan dan pengendalian infeksi. Tetapi dengan 132, ini kan seorang orang-orang bertanya. Indonesia dengan 260 juta penduduk, ribuan pulau, kurang lebih 600 keupatan kota. Di mana titik-titik rumah sakit 132? Dan ini kan sebenarnya fasilitas lebih. Di mana? Kan kita ini kan baru ditayangkan, terkonfirmasi di kota Depok nih. Artinya di sekitaran Jabodetabek. Tetapi bagaimana kalau ini terjadi di Papua, di Maluku, di Sulawesi? Hal-hal ini pun kan belum well informed untuk kita kepada masyarakat kita, kepada stakeholder yang lain. Untuk juga memberikan advokasi dan juga sosialisasi. Anda sempat mapping nggak Pak Hermawan? Kepanikan itu terjadi di tingkat masyarakat mana? Apakah justru di menengah ke atas, which is sejala intelectual mereka lebih baik itu? Atau keseluruhan kelas ini mengalami kepanikan? Keseluruhan, bahkan kecederungannya di kelas menengah juga lebih. Yang borong-borong itu kan, yang panic buying itu kan kelas menengah kan? Tapi berarti benar, Anda sepakat dengan apa kata Bu Burian? Bahwa memang salah satu yang menyebabkan kepanikan ini adalah tadi kurangnya informasi terkait dengan hal ini. Seperti kita juga kurang adanya terkait dengan sosialisasi yang juga dilakukan oleh pemerintah, terkait dengan rumah sakit mana saja sih sebenarnya yang sudah ada. Atau itu kan yang memang dirasakan? Iya, itu salah satu saja. Bahkan, tidak hanya masyarakat awam, tenaga kesehatan, petugas kesehatan itu loh di fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas, klinik sampai ke rumah sakit, apakah mereka well inform untuk penanganan? Saya hemat saya, mereka sudah tahu bagaimana mekanisme dan prognosis penyakit ini. Tetapi dalam persoalan kewaspadaan dini, bagaimana penggunaan alat pelindung, bagaimana mekanisme pelaporan, rujukan, sampai kepada tahap penanganan yang sangat komprehensif, saya belum yakin, utuh, teman-teman di lapangan itu well inform untuk hal ini. Nah, ini yang menjadi catatan kita. Dan sekarang kan komando ada di kantor staff kepresidenan. Mudah-mudahan Bu Brayan dengan timnya betul-betul tough dan energi untuk terus memastikan proses sosialisasi itu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini, saya jodah. Nanti kita minta tanggapannya ya, Bu Brayan, saya jodah. Pemirsa, taplah bersama kami dalam Lashtop. Terima kasih.